Sebanyak tiga orang tewas dalam peristiwa kebakaran lapak batu cincin di Pekor Waihalim Bandar Lampung pada Sabtu malam. Korban tewas merupakan ibu dan anak, yakni Juwita 28 tahun, dan Andre 3 tahun, anak kandung Juwita, serta Arka 2 tahun, anak tetangga Juwita. Sementara itu, satu orang korban lainnya, yakni Halimba 45 tahun, harus mendapatkan perawatan lantaran luka bakar yang diderita. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandar Lampung, Antoni Irawan, mengatakan, Peristiwa kebakaran tersebut terjadi pada Sabtu 18 Maret 2023, sekitar pukul 21 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat. Menurut Antoni, penyebab kebakaran diduga akibat sulutan api yang menyambar bensin. Sekarang ini kurang lebih 130 orang yang dikerankan-kerankan, mengingat dari tiga armada pemadam kebakaran satu-satunya resmi. Indikasinya ini karena 40 menit permanen, karena apinya langsung membesar, sehingga korban tidak sempat menyelamatkan diri, kita tidak bisa menyelamatkan korban juga karena memang api langsung membesar. Sebanyak 30 orang personil dan tiga unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Ilham Diskursus Network melaporkan. Terima kasih.